Intro Halo apa kabar Sobat DIA Channel dimanapun kalian berada Semoga hari ini kalian sehat selalu Pada video tutorial kali ini DIA Channel akan menjelaskan terkait Perihal langkah-langkah bagaimana cara memblok program melalui PyTour Pyrewell di Windows 7 Ada pun tujuan dari opsi ini tidak lain yaitu guna memblokir APPS program yang sedang kita gunakan Atau yang sedang berjalan di sistem OS Windows 7 Agar tidak terkoneksi dengan jaringan internet Manakala ketika perangkat PC atau laptop kalian sedang tersambung ke jaringan internet Namun cara ini bersifat opsional artinya terserah kita Intinya semua itu dilihat dari kepentingan saja Jika memang memungkinkan boleh-boleh saja kita menggunakan PyTour ini Terutamanya bagi kalian yang masih suka menggunakan software atau program bajakan Sebelum lanjut menyimak ulasan lengkapnya Jangan lupa kalian klik subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan info terbaru dari DIA Channel nantinya Baik saya lanjut ke langkah-langkahnya Silahkan kalian klik pada tombol menu start window Kemudian pada tab berikutnya silahkan kalian ketikan window Firewall with advanced security Atau cukup dengan mengetikan kata kunci window firewall Maka akan tampil panel menu window firewall with advanced security Lalu klik pada panel window firewall with advanced security ini Selanjutnya pada tab ini Kalian klik pada panel menu output rules Di retan kedua ya letaknya di bagian pojok paling atas Jangan sampai salah Jadi lanjut saja kalian klik pada opsi output rules Setelah itu akan tampil pada halaman berikutnya Di sini semua terlihat allow Artinya tidak ada program yang diblokir Dan di sini kalian klik new rule New rules Dan kemudian pada tab berikutnya silahkan kalian klik pada program Dan setelah itu silahkan klik next Apabila secara otomatis sudah dicentang pada bagian program Kemudian pada halaman berikutnya silahkan kalian klik this program page Lalu silahkan klik tombol browse Dan selanjutnya silahkan kalian klik pada drive system C ya Partisi C Karena semua sistem yang terinstall itu berada di sistem C Selanjutnya silahkan kalian klik pada opsi panel menu program file Kemudian silahkan cari program yang mana yang akan diblok Di sini contohnya saya akan memblok wondershare file mora Jadi klik saja folder tersebut Untuk membuka lalu gulir ke bawah Lalu cari aplikasi yang ekstensinya XC Daripada program yang akan kita blok melalui file real tersebut Nah seperti yang terlihat pada video ini Misalkan wondershare file mora X Lalu klik selanjutnya klik open Atau membuka Kemudian pada halaman ini silahkan centang pada bagian yang kedua Lalu klik next Dan kemudian pada bagian ini centang pada blog The connection Selanjutnya kalian klik next Dan setelah itu Jangan lupa untuk men-checklist semua kotak box Di sini ada tiga domain, private, dan public Nah selanjutnya klik next Dan pada bagian kolom nama ini silahkan kalian ketika nama APPS program yang akan diblok Seperti di sini Saya contohnya yaitu tadi file mora Jadi bebas dalam hal ini silahkan terserah kalian Di sini contoh saja saya yaitu blokir file mora Jika sudah selesai langsung saja kalian klik tombol finish Nah dengan mengklik tombol finish tersebut artinya bahwa APPS program tersebut sudah diblok melalui firewall Jadi suatu saat ketika laptop atau PC komputer kalian Sedang terkoneksi ke jaringan internet Maka program tersebut tidak bisa lagi berkomunikasi data dengan Pandor melalui jaringan internet Nah ini pada tutorial ini saya memang khusus bagi kalian yang menggunakan Windows 7 Sementara untuk Windows 8, Windows 10 mungkin metodenya sedikit berbeda ya Dengan Windows 7 yang saya jelaskan pada tutorial kali ini Nah mungkin hanya itu saja sedikit panduan tutorial singkat Bagaimana cara memblokir program APPS yang sedang terpasang atau terinstall di sistem Windows 7 Melalui fitur painwell yang dapat dia channel jelaskan Mudah-mudahan video tutorial singkat ini bisa bermanfaat Membantu sekaligus berguna untuk sobat dia channel dimanapun berada Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan teman-teman semua Terima kasih atas kunjungan teman-teman